Gua kece, 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 gua kece. Saya akan mengundang seorang cewek kece. Apakah dia berinisial D seperti yang disebutkan oleh Iki tadi? Oh. Bukan, dia berinisial A. Aisyah Aziz ada di sini. Aisyah selamat datang. Hai, bagaimana kamu? Saya baik-baik, terima kasih. Bagaimana kamu? Silahkan duduk. Aisyah ini teman duetnya ya. Bukan yang tadi diceritain sama Iki. Tapi ini duetnya lumayan oke banget loh. Indah pada waktunya, nanti akan dibawakan oleh mereka berdua untuk kita di sini. Aisyah ini sebetulnya asal dari Singapura. Singapura, saya menyanyi di Malaysia. Nyanyi di Malaysia, asalnya dari Singapura. Sekarang tinggal di sini atau di Singapura? Dua-dua lah, Malaysia dan juga Singapura. Oke, tapi kamu lagi bulat-balik, karena kan kalian lagi bikin webseries itu ya? Webseries itu. Dan nanti tayang, ini tanggal 26 kan? Ada nanti ya, saya ditonton ya. Udah, udah bisa ditonton di Youtube. Udah bisa ditonton hari ini ya, udah bisa ditonton. Tadi saya sebelum ke sini di perjalanan menonton dulu episode 1. Kamu nonton dulu. Eh, yang kemarin ke Korea itu untuk ini juga. Oke, jadi ini ceritanya, aku tuh belum nonton. Tentang apa sih? Jadi sebenarnya webseries ini tuh kan menceritakan tentang di sisi lagu tersebut. Lagu si Indah pada waktunya ini. Menceritakan tentang satu pasangan yang bagaimana caranya mempertahankan hubungan yang jarak jauh. Jarak jauh. LDR. Aku harus nonton dong, aku kan jarak jauh sama-sama aku, aku harus have to watch it. Tapi di sini Iki berperan, berkarakter seperti ya, Rizky Fabian, Aisyah Aziz. Menjadi Aisyah Aziz yang di sana dengan kesibukannya seperti ini, Iki kesibukannya seperti ini. Oh, jadi ada diambil di Singapura juga? Enggak, tapi di Korea dan juga di Indonesia. Jadi ceritanya datang ke sini. Jadi ceritanya bagaimana? Di sini. Oh, I see. Ceritanya tuh pertama kalinya bagaimana pertemuan Iki sama Aisyah Aziz. Dan sebetulnya kalau lagu ini sendiri katanya udah lama ya lagu ini ada. Sebetulnya kamu udah ditawarin lagu ini udah lama gitu. Jadi lucunya tuh gini, jadi waktu umur Iki masih 15 tahun, Iki belum tahu Iki bakal jadi penyanyi atau jadi apa. Iki didengernya sama umur Rudy Pohong lagu ini. Dan Iki waktu itu ketika hati kecil Iki ngomong, tiba-tiba ngomong ke Rudy Pohong, suatu saat Iki bisa nyanyiin lagu ini. Dan sekarang dinyanyiin. Dan sama Aisyah juga untuk web series. So how's it been untuk kerja sama orang-orang di Indonesia? Sebelumnya sudah pernah ada gak sih kerjasama-sama di Indonesia? Sudah, tapi tak se... It's not as serious as this one. Intense sekarang? Intense, very intense. And you know, I get to bekerjasama dengan net talent management. And you know, the whole production untuk the web series. Diorang sangat fun, kelakar. Kelakar itu apa? Kelakar itu? Coba jelasin kelakar. Kelakar itu buah kelakar yang... Kelakar itu kelakar itu kelakar itu konyol ya, lucu ya. Konyol ya, konyol banget. Jadi it's fun, jadi kamu lagi mundar, kamu bolak-balik terus. So you're like, always traveling gitu. I'm always traveling, tapi thank God, it's just Indonesia. So it's like macam one and a half hours. Satu setengah jam ya, udah sampai ya. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. I love it here actually. Oh that's good. Tapi aku harus belajar ngomong-bongong bahkan Indonesia. Tapi udah oke belajar bahkan Indonesia. Tapi ngapain? Ngapain udah bisa slang-slangnya? Nungguin. Nungguin. I just put in at the moment. Oh, sebuahnya nge-in-in-in. Oh, oke. Makanin. Enggak doang disuapin ya, kalau makanin ya. Ada makanan favorit gak dari Indonesia? Makanannya sih sama ya sama Malaysia, Singapura. Yes, tapi disini sambal dia dengan ayam lain. Sini just magic. Kamu suka makan sambal? Oh ini magic. Eh memang kita penuh magic disini. Wah, kita penuh magic disini. Ayam kampung dan sambal, here is the best. Oke, kita kasih bocoran dikit dong. Ini yang, apa namanya, yang sekarang hari ini tuh, yang kemarin syutingnya dimana? Yang sekarang tayang hari ini udah bisa ditonton. Kayak sebenarnya kita jumping shot gitu, tapi yang hari ini tayang tuh bener-bener dimana langsung shotnya tuh ada di Korea. Wah, dan juga di Jakarta. Gimana kemarin syuting di Korea? Dingin gak? Dingin, dan itu bisa sampe minus 11. Negative 11. Ya, 11. Minus 11? Minus 11. Susah dong, kalau ada syuting outdoor harus ada. Susah, jadi kita lagi dialog tuh. Lagi dialog begini nih. Gak bisa rasa. Gak bisa rasa. Lagi dialog? Enggak, Aisyah. Ini kemana-mana nih? Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Oh, dikat, jadi gak kelihatan nanti. Memang, bukan kita yang mau, tapi memang karena cuaca dingin banget. Jadi saking dinginnya kita beku ini jadi gak kerasa. Ini tuh sakit kita diginiin tuh bener-bener sakit. Oh gitu. Ada yang paling menyenangkan pas syuting sama dia that you cannot forget? Ada satu simpan? Saya pikir seluruh pengalaman itu tak boleh lupa. Because he's such a funny guy. Sangat kelakar. Jadi macam bila kita tak syuting or when we are resting. Kita selalu bubual, tulis lagu. So it's just the whole macam... Menyenangkan dong ya? Ya, menyenangkan. That it helps build chemistry. Do you think, can you imagine yourself moving to Indonesia? I hope so. Bayangin gak? Oh, you hope ini pengen? Iya, pengen. Tapi harus ngilin. Pengen. Begitu, ngomongin bahasa Indonesia ini. Iya, iya, oh pengen, pengen bila kesini. Oh iya, udah siapa tau kita doain. Semoga sukses. Amin. Bersirisnya sudah bisa ditonton hari ini ya. Silahkan abis ini. Tapi sekarang, liat mereka nyanyi dulu ya perform untuk kita ya. Ini pada waktunya. Silahkan. Thank you, terima kasih. Aisyah, thank you. Nice meeting you. Senang banget ya krimu orang-orang yang sangat berbakat gitu ya. Andaikan kita bertiga bisa apa, kita bikin webseries apa, dibikinin sama Nek. Kita loh, Mas Tama nonton gak sih? Kita bisa loh, jadi ibu, jadi ibu, jadi anak atau adik, jadi nanti dah dipikirin sama Mas Tama. Oh, mereka udah siap. Oke, langsung aja kalau begitu. Selamat pagi semuanya, Aisyah dan Iki. Ini dia. Tidak pada waktunya. Dalam harapku dan inginku, kau ada disana. Di setiap langkahku, dan mimpiku, kau ada disana. Mungkin suatu saat nanti, kau dan aku bersama. Beruang kita jalanin kasih, dalam satu ikatan cinta. Tidak pada waktunya. Tidak pada waktunya. Oh, Tuhan tolong, jangan dirinya disana. Tidak pada waktunya. 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 Oh, Tuhan. Tidak pada waktunya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.